Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak lupa kita berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang saat ini terdampak COVID-19, serta para pejuang medis atas usahanya. Semoga pandemik ini segera berlalu. Lomba membatik dari rumah untuk kategori TK, SMP, SMA, dan masyarakat umum adalah salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Batik Nasional Tahun 2020 dengan tema Bangkitlah Batik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kreativitas pelajar dan masyarakat, sekaligus melestarikan budaya Batik Nusantara sejak dini. Ada pun kegiatan ini telah dimodifikasi, menyesuaikan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19. Secara umum, pelaksanaan lomba dilaksanakan di rumah masing-masing, namun ada beberapa proses seperti proses pendaftaran dan pengumpulan karya yang akan dilakukan di Museum Batik. Museum Batik menjamin semua proses dan bahan perlengkapan yang disediakan telah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk secara teknis, lebih lanjut akan disampaikan oleh Mas Dewa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan teknis lomba membatik dari rumah untuk tingkat SMA Kota Pekalongan. Tema lomba membatik adalah keindahan flora Indonesia. Peserta adalah siswa SMA sederaja dari Kota Pekalongan, khusus Kota Pekalongan. Masing-masing sekolah boleh mengirim lebih dari satu peserta, dan kuota keseluruhan peserta maksimal 30 orang. Waktu pendaftaran, 1 sampai 7 Oktober 2020, termasuk juga waktu pengerjaan. Waktu pengumpulan karya paling lambat, 8 Oktober 2020. Pengumuman pemenang, 9 Oktober, secara online melalui media sosial Museum Batik di Facebook, Instagram, dan Twitter. Hadiah pemenang, uang pembinaan, juara 1, Rp1.500.000, juara 2, Rp1.250.000, juara 3, Rp1.000.000, harapan 1, Rp750.000, harapan 2, Rp500.000, harapan 3, Rp300.000. Selain uang pembinaan, kita juga akan memberikan diagam dan dialat. Penjelasan detail lomba. Proses membatik dilakukan di rumah peserta masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tadi waktu pendaftaran sekaligus waktu pengerjaan adalah tanggal 1 sampai 7 Oktober 2020. Semakin cepat mendaftar, semakin banyak waktu yang bisa digunakan. Pendaftaran gratis. Peserta atau wali melakukan pendaftaran di Museum Batik dengan membawa fotokopi kartu pelajar dan mengisi formulir pendaftaran. Museum Batik menyediakan bahan perlengkapan berupa kain mori kosong ukuran 50 x 50 cm. Cantik tulis, kompor, wajah, dan lilin malam yang dapat diambil ketika pendaftaran. Cantik yang disediakan ini ada dua, cantik untuk ngelowongi dan cantik untuk ngiseni. Untuk perlengkapan, selain kain mori, peserta dapat menggunakan peralatan pribadi. Proses membatik yang dilakukan ini hanya pembubuhan lilin malam, yaitu melowongi isen dan tanahan saja tanpa pewarnaan. Peserta membatik motif dengan ragam hias utama flora. Bunga atau tanaman ya, bebas sesuai dengan imajinasi peserta dengan tambahan isen dan tanahan. Ini saya punya contoh. Ini kita buat contoh. Ukuran kain 50 x 50 cm. Di dalam motif ini ada ragam hias utama, flora. Ini ada tanaman ya, flora itu tanaman. Boleh ditambahkan hewan-hewan. Seperti ini ada bunga, ada burung, bebas sesuai dengan imajinasi peserta. Lalu ada isen. Isen itu adalah detail di dalam ragam hias. Seperti misalnya di dalam daun ini ada titik-titik, ada garis-garis buratan. Itu namanya isen. Dan tanahan. Tanahan itu yang dilakar ya, detail yang dilakar. Ini perlukan taburan titik-titik. Dan ada motif bunga ya, kecil-kecil seperti ini. Lalu peserta membatik mandiri tanpa bantuan orang lain. Karena pengerjaannya di rumah, kita butuh bukti-bukti ya. Yang pertama, itu wajib merekam proses membatik dalam bentuk video berdurasi maksimal 2 menit. Dalam video diusahakan ada proses membatiknya dan juga ada wajah peserta. Video ini juga dapat berupa penggabungan beberapa video. Yang kedua, wajib mengisi surat pernyataan bahwa hasil karya lomba yang dikerjakan adalah pekerjaan pribadi tanpa bantuan orang lain. Panitia berhak menganulir pemenang apabila di kemudian hari diketahui bahwa karya tidak dikerjakan secara mandiri. Dan pemenang wajib mengembalikan hadiah kepada musium batik. Untuk pengumpulan karya, peserta atau wali mengumpulkan karya ke musium batik beserta surat pernyataan dan file video tadi. Video ini juga dapat dikirimkan ke email musium, yaitu musium.batik.yahoo.com Dengan menuliskan keterangan nama lengkap asal sekolah dan alamat rumah. Demikian informasi tentang teknis lomba membatik dari rumah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika masih ada pertanyaan, monggo silahkan bertanya di kolom komen pada media sosial musium batik di Instagram, Facebook, Twitter. Musium batik juga akan mengadakan sosialisasi live pada tanggal 30 September 2020 pukul 14.00 sampai dengan selesai. Monggo nanti peserta masyarakat umum bisa bertanya melalui chat live. Demikian disampaikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!